Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sosial dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan kami di saluran khusus sharing bantuan langsung tunai Yaitu channel yang membahas atau menginformasikan tentang bantuan langsung tunai Yang terbaru, terupdate dan tentunya terpercaya Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi soal bantuan pangan ramadhan Menurut keterangan resmi dari pihak blog Nah untuk mengetahui informasi seengkapnya mari kita bersama-sama simak videonya sampai selesai Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya Saya sampaikan terlebih dahulu bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya Dan jika ada yang belum menekan tombol subscribe Alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya Agar tidak terlewatkan informasi penting khususnya tentang bantuan langsung tunai Yang diturunkan oleh pemerintah yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimurahkan segala urusannya Amin Baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasi soal bantuan pangan ramadhan Menurut keterangan resmi dari pihak blog Di mana pihak blog akan menggandeng pihak PT POS Indonesia Dalam penyaluran bantuan pangan ramadhan berupa beras 10 kg Menurut penyataan resmi tersebut juga disampaikan bahwa penyaluran akan dimulai pekan depan Dan memakai sistem door-to-door Jadi nanti akan langsung didistribusikan kepada KPM ke tempat tinggalnya sesuai data di DTKS Nah KPM nantinya hanya cukup menunjukkan EKTP asli saat bantuannya tiba Sementara menanggapi pernyataan penyaluran yang akan dimulai pekan depan Disini ada dua kemungkinan yaitu bisa dimulai Senin depan atau bisa juga pertengahan minggu Bahkan tidak menutup kemungkinannya bisa saja Senin depannya lagi Yang pasti kapanpun itu yang terpenting bahwa bantuan pangan ramadhan segera diseluruhkan Sehingga bermanfaat dan membantu perekonomian para KPM Pantarima Demikian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!